Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Productions Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengoptimalkan DaVinci Resolve 17 Yang mana, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya Bahwa memang aplikasi DaVinci Resolve 17 ini termaksud ya aplikasi yang cukup berat Saya akui itu Nah, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengoptimalkan aplikasi ini Kalau kita pun mempunyai PC atau laptop yang speknya pas-pasan gitu ya Banyak yang bertanya ya di komen apa spek PC saya Kok bisa lancar-lancar aja menggunakan DaVinci Resolve 17 Nah, sebenarnya saya juga mengalami kendala ya teman-teman ya Ada beberapa memang klip atau footage Bahkan yang sudah saya berikan efek gitu Itu agak lemot juga kadang gitu Banyak lagnya juga gitu tergadang Nah, tapi saya ada beberapa cara untuk bisa memaksimalkan Dan menterikan ya Menterikan supaya bisa terlihat lancar gitu Nah, sembari saya menjelaskan spek PC saya Di sini saya sudah melihat beberapa situs ya Memberikan info spek minimum yang bisa digunakan Agar DaVinci Resolve 17 dapat berjalan dengan semestinya Atau dengan lancar ya teman-teman ya Di sini ada dua situs ya Dari Motionary sama New Shooter ya Nah, dari sini dulu bisa teman-teman perhatikan Kalau minimum system dari requirement for Mac OS Seperti ini ya Kurang lebihnya sama teman-teman Yang mana kita perhatikan nih Ini saya highlight ya Untuk RAM-nya minimal 16GB Ya teman-teman ya Untuk menggunakan Fusion itu 32GB Terbaikin teman-teman Jadi kalau buat teman-teman yang punya RAM di bawah 16GB Ya, butuh perjuangan ya Butuh kesabaran untuk menggunakan aplikasi DaVinci ini ya Bukan berarti nggak bisa ya teman-teman ya Saya sebelumnya sudah mengetes RAM saya 8GB bisa berjalan dengan lancar ya Tapi balik lagi Apabila sudah dikasih efek Itu lag-nya berasa ya teman-teman ya Nah, sedangkan yang sekarang PC saya yang saya punya Saya baru aja upgrade Menjadi 32GB Jadi sebelum-sebelumnya Saya yang bikin tutorial ya Video yang beberapa seri tutorial DaVinci Resolve 17 saya Saya menggunakan 16GB Jadi spek minimum banget teman-teman ya Nah, itu masih berasa tuh Terkadang tuh playback-nya Nge-lag-nge-lag gitu teman-teman Nah, saya baru aja upgrade 32GB Sharing aja teman-teman Perkembangnya sampai saat ini Menurut saya agak membantu ya Tapi Saya juga masih belum terlalu puas Entah udah mengotak-atik settingan di DaVinci Resolve 17-nya Tapi Dengan RAM saya 32GB itu sendiri Terkadang masih ada beberapa lag-nya gitu teman-teman Jadi memang butuh settingan Beberapa settingan yang kita sesuaikan Agar kita bisa lebih nyaman lagi Menggunakan DaVinci Resolve 17 Nah, yang jadi masalahnya teman-teman Pengalaman saya Makin terasa beratnya itu Pada saat saya update Ke versi 17 Pada saat saya menggunakan DaVinci Resolve 16 Itu menggunakan RAM 16GB itu lancar-lancar aja Walaupun ada beberapa yang lag-nya Tapi jauh lebih lancar Dibandingkan DaVinci Resolve 17 Makanya ada teman-teman yang bertanya kan Bang, ini saya bisa nggak dengan spek kentang gitu Ada di komen-nya kayak gitu ya Kurang lebihnya ya Nah, saya menyarankan Agar teman-teman itu menginstall versi yang sebelumnya Nah, cara download-nya dimana Kita ketik aja DaVinci Resolve Oke Kita masuk ke situsnya teman-teman Nah, sudah kebuka situsnya Kita klik Blackmagic Design Disini Kita klik aja Nah, disini ada support Ya, tab support ini Kita klik Nah, disini ada tab untuk mendownload ya teman-teman ya Nah, ini dia dari download-an terakhir ya Sampai yang sebelumnya Disini teman-teman cari aja versi DaVinci Resolve Yang sebelumnya Ya, disini Banyak tuh dari Sampai tuh DaVinci Resolve 14-nya pun ada ya Yang dirilis tanggal 16 Juli 2018 Nah, teman-teman silahkan download disini ya teman-teman ya Tinggal klik OS teman-teman apa Mac OS atau Windows atau Linux ya Oke, kita kembali lagi ke speknya Untuk GPU-nya atau RAM-nya Itu minimal V-RAM-nya Integrated GPU Atau menggunakan GPU atau VGA eksternal Itu at least minimal 2GB V-RAM-nya Gitu ya teman-teman ya Itu bisa gitu ya Cukup lancar ya teman-teman ya Itu pada saat DaVinci Resolve 16 PGA yang saya punya sekarang Saya mempunyai 6GB V-RAM Itu mereknya adalah AMD Radeon RX 5600 XT ya Jadi cukup lumayan Tapi karena saya menggunakan DaVinci Resolve Itu yang versi gratisan Itu banyak yang bilang Dan memang situsnya sendiri mengatakan bahwa Kalau versi gratisan itu lebih memaksimalkan di CPU-nya Di GPU-nya itu tidak terlalu digunakan gitu Oke dan yang terakhir Ini adalah CPU-nya Ini yang paling penting teman-teman Ya Di sini bisa terlihat CPU-nya ya Itu minimal 4 core Top performance itu 18 core CPU yang saya gunakan Saya menggunakan Ryzen 7 3700X Yang mana mempunyai 8 core Berarti kalau 8 core mempunyai x2 16 thread ya Multi thread ya Oke dan tambahan lagi storage-nya teman-teman ya Kita jangan mengabaikan storage atau hard disk-nya ya Pada saat kita menyimpan file-file Yang kita editing di DaVinci Resolve 17-nya adalah Sebaiknya menggunakan SSD Ya Sebisa mungkin tuh Jadi memang kalau SSD kan sudah cepat ya Dibanding hard disk yang biasa Yang masih disk ya Itu performance-nya sangat membantu sekali ya teman-teman Oke Nah itu kurang lebihnya Spek PC saya Sembari saya menjelaskan Spek minimum PC atau laptop Yang bisa digunakan untuk aplikasi DaVinci Resolve 17-nya gitu Nah kembali lagi Bukan berarti buat teman-teman Yang mempunyai laptop atau PC Yang speknya itu batas minimum Atau di bawahnya lagi Yang teman-teman ada beberapa yang bilang spek kentang ya gitu Nah itu kita masih bisa mengoptimalkan teman-teman Di sini saya ingin memberikan 4 cara Bahkan lebih ya Untuk mengoptimalkan Supaya kita bisa menggunakan DaVinci Resolve itu lebih lancar Oke Kita langsung contohnya aja ya teman-teman ya Oke Di sini saya sudah buka DaVinci Resolve Saya sudah membuat sample project Ini adalah video 4K ya teman-teman ya Saya ambil dari kamera Sony Mirrorless A7 Mark III ya teman-teman ya Di sini 4K saya coba play Ini suara sudah saya mute kan Nah di sini bisa dapat kita lihat Dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman ya Karena spek komputer saya sudah mumpuni Untuk memplayback video format 4K dengan lancar ya Karena saya mempunyai RAM 32GB CPU-nya Ryzen itu 16 core ya 8x2 GPU-nya saya juga mempunyai 6VRAM gitu ya Di sini saya ingin agak memberikan efek supaya terlihat agak nge-lag ya Saya coba tambahkan apa nih Lat dulu deh Saya tambahkan di sini Oke saya tambahkan lat Kita kembali lagi ke edit mode Kita play Oke masih terlihat lancar ya teman-teman ya Oke kalau gitu saya tambahkan lagi Mungkin ini Kita coba play Nah sudah mulai agak nge-lag teman-teman ya Terlihat ya pada saat muncul yang title sample yang sebelah kanan ini ya Nah cara yang pertama untuk mengoptimalkannya Itu teman-teman ke menu playback Kita klik ini Nah di sini ada timeline proxy mode ya Di sini kan ter-setting off ya Nah ini fungsinya apa sih Ini otomatis DaVinci Resolve akan menurunkan kualitas playback-nya Ya playback yang di sini itu menjadi Kalau half resolution menjadi setengahnya Kalau quarter itu seperempatnya ya Langsung kualitasnya menurun Fungsinya ya untuk memaksimalkan timeline kita ini Bisa playback dengan lancar Nah kita pilih yang half dulu ya Kita klik Coba kita play Nah masih ada sedikit nge-lag teman-teman ya Nah kalau masih seperti ini Kita pilih lagi playback Kita ke quarter Yang mana semakin agak nge-blur ya gambarnya Tapi terkadang kita tidak terlalu masalah Yang penting dengan tujuan playback-nya Itu dapat berjalan dengan lancar Oke kita play lagi Nah sudah lumayan agak lancar teman-teman ya Kalau diperhatikan Tapi masih ada sedikit aja Sedikit aja ada nge-lag Nah kalau di playback ulang Itu menjadi lancar teman-teman Nah terkadang Ini teman-teman ya Ini tips tambahannya ya Ini di luar tips utama gitu Maksudnya apa? Yaudah ikutin aja Nah itu kalau kita playback berulang-ulang Ini kita play ini misalnya teman-teman Oke Terusnya Kita play lagi Nah itu terkadang Tingkat kelancarannya itu berbeda teman-teman Kalau kita sering play ulang Ini maksudnya pengalaman saya pribadi Itu bisa lebih lancar gitu Sebelum nanti masuk ke render cache Itu nanti saya jelaskan ya Nah Intinya seperti itu ya teman-teman ya Kalau misalnya Ternyata kita udah Pake playback ini Sampai quarter resolution Masih nge-lag nih Disini kan masih ada Anggaplah disini tuh Masih terkadang nge-lag kan ya Nah itu baru pilihan yang kedua teman-teman Ya Ini saya back-an dulu lagi ke Off Nah ini kembali ke resolusi awal ya teman-teman ya Nah itu baru kita masuk ke tips yang kedua Plus yang ketiga Maksudnya apa? Ini kurang lebih sama ya teman-teman Cuman bentuk filenya aja berbeda Ini menurut saya ya Disitu adalah namanya Optimize Media Dan Proxy Ya Nah Sebelum kita gunakan fitur ini Ini saya uncheck list dulu ya teman-teman Kita setting dulu Nah kemana? Kita setting ke bagian sini teman-teman Ya Ini kita klik di pojok kanan ini Nah Ini muncul settingan Ini settingan project kita ya teman-teman ya Settingannya ada disini Optimize Media Resolution ini ya Nah Yang tiga itu ada proxy Nah kenapa saya sekaligus yang ketiga Itu karena ini sama ini kurang lebih sama Proxy itu mulai ada Kalau nggak salah itu pada saat DaVinci Resolve 17 dirilis Sebelumnya saya selalu menggunakan Optimize Media Nah maksudnya apa sih? Nah Optimize Media itu sendiri bisa saya ibaratkan DaVinci Resolve itu mengoptimalkan file yang kita pilih Yang mau dioptimize ya teman-teman Yang mana ini yang video forecastnya ini Menjadi lebih ringan Entah itu seperti cache gitu ya Atau dia membuat file baru Tapi formatnya yang memang tidak terbaca Seperti video biasanya ya Format MP4 atau yang lain gitu Nah Itu dia ada directory nya Dimana disini Tersimpannya Di bagian cache file location Nah ini misalnya kita browse Dia ada disini Ya teman-teman ya Nah yang mana file cache nya ini Itu membuat video ini lebih ringan pada saat Di timeline ini teman-teman Ya mungkin resolusinya itu di compress Ya teman-teman ya Untuk sementara Untuk pada saat kita editing aja Pada saat kita render akhir Itu otomatis DaVinci mengembalikan lagi ke video original nya Semoga dipahami ya teman-teman ya Nah Berbeda dengan Optimize Media Tips yang ketiga Yang mana itu proxy Kalau proxy itu sama Dia membuat file compressan yang kita pilih Untuk kita bikin proxy ya Dimana ini 4K nya Menjadi format nya Itu yang lebih kecil Ya Seperti decoder nya lah ini ya Proxy Media Format Sama Optimize Media Format Ini sama teman-teman ya Nah bedanya Kalau yang proxy itu Bisa kita lihat file nya Nah ini bisa kita browse Nah dia ada disini nanti Ya Nah disini ada format nya Atau decoder nya Ada dnxhrxqx ya teman-teman ya Yang mana ini ada format yang mudah Untuk video editing Seperti DaVinci Resolve Atau Adobe Premiere ya Mudah membacanya Dibanding format nya mp4 Kalau mp4 itu compressan yang tinggi Nah disini ada pilihan nya Nah kalau ini biasanya buat Windows ya teman-teman ya Nah kalau untuk macOS itu sendiri Biasanya ProRes Setahu saya ya teman-teman ya Nah disini ada pilihan nya Ada HQX ya Ada HQ Ada SQ Ada LB Nah semakin turun kesini Semakin low decompress nya nanti Ini video aslinya ya Saya pilih yang HQ dulu Ya ini sama HQ Oke Jadi decompress nya tuh Tidak terlalu compress banget Jadi nanti bisa terlihat Tidak terlalu ngeblur hasilnya Nah yang ini Saya coba automatic dulu deh Ya Yang optimize itu automatic Yang proxy juga automatic Gitu Nah disini tempat penyimpan nya Saya taruh di drive C Kenapa? Karena drive C saya Itu sudah SSD Ya Oke Kalau sudah kita klik save Oke setelah kita setting Baru kita coba langsung ya Tips yang kedua tadi Optimize Media Nah caranya gimana? Kita pilih file nya Kita klik kanan Disini ada Generate Optimize Media Kita klik Nah Dia membuat Optimize Media Davinci nya Oke Nah Langsung kita Pilih playback lagi Kita Checklist nih Use Optimize Media If Available Jadi kalau ada nih File nya Optimize Kita checklist Oke Ini kita langsung bisa play Kita Contoh ya Nah terlihat agak lancar ya teman-teman ya Beda dengan Saya coba Unchecklist lagi Nah ini kalau saya Unchecklist ini berarti Formatnya memang ini Benar-benar original ya teman-teman ya Oke kita play Nah putus-putuskan Nge-lag kan tadi kan Nah kalau disini masih terlihat Kok masih terlihat Kok sedikit lag disitu Nah kita mainkan lagi Kita gabungkan Dengan tips yang pertama Yang timeline proxy mode Kita pilih half Nah kita play Nah Sudah lumayan lancar ya teman-teman ya Seperti itu Cara tips nya saya ya Nah langsung Cara yang ketiga Kita gunakan proxy Nah caranya berbeda Kalau Optimize tadi Klik kanan itu General Optimize Nah kalau proxy Itu kita ke media pool Ke file aslinya Sini Kita pilih Klik kanan Kita pilih Generate proxy media Kita klik Nah dia membuat proxy Oke sudah selesai ya teman-teman ya Sudah dibuat proxy ya Yang mana untuk mengeceknya Kalau video ini sudah Ada proxy atau enggak Itu disini teman-teman Pilih ke tab media ya Kita klik disini Nah disini teman-teman Kalau memang belum ada Subtab proxy ini Kita klik kanan Kita aktifkan Ini karena saya sudah aktif ya Kalau belum aktif ini Seperti ini Nah kita coba aktifkan Checklist proxy dan proxy media path Nah di bagian ini Ini sudah ada proxy nya teman-teman ya Oke kita back lagi ke edit page Nah kita pilih playback Kita checklist use proxy media if available Kita klik Nah ini sudah menggunakan proxy Kita play Nah seperti itu teman-teman Yang mana sebenarnya Kalau teman-teman Bisa melihat dengan sedikit Jelik ya teman-teman Ini agak terkompres videonya Tuh agak sedikit blur Nah dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman ya Nah begitu itu tips yang ketiga teman-teman ya Misalnya nih Misalnya masih belum lancar ya teman-teman ya Itu settingan proxy tadi Yang ada disini Teman-teman bisa ubah Ya Teman-teman bisa turunin lagi Sampai LB Disini sampai LB Dia akan mengompres Lebih kompres lagi Supaya file nya lebih ringan lagi Nah oh iya Tadi saya mau jelaskan Yang proxy tadi ada file buatan ya Jadi file baru yang terkompres ya File video baru yang terkompres Nah disini kita lihat ya Ada di dalam ini Ya Ini dia File proxy nya File proxy yang ini teman-teman File ini Yang 4K ini terkompres menjadi HD ya Kalau mau lebih Turun lagi formatnya ini tadi Kita turunkan sampai LB Ya teman-teman ya Kalau masih terlihat nge-lag gitu ya Paham ya teman-teman ya Yang mana enak ya proxy teman-teman ya Kalau kita punya project lain ya Kita bikin project lain Sudah ada file ini Kita bisa linkan ya Kita bisa linkan Misalnya kita klik link proxy media Nah disini kita ke file mana Yang tadi sudah kita Ada file proxy nya Nah tadi kan saya ada disini nih file nya Nah kita klik ini Open Nah dia terlink Proxy media Itu baru ada di Divisi Resolve 17 Kalau di 16 Hanya ada optimize media Oke teman-teman ya Paham ya Oke Nah Ini saya unlinkan lagi semua Saya Unlinkan Nah ini berarti File asli nya ya Yang masih 4K Nah ini half aja Biarin Nah Itu tips yang ketiga sudah ya Nah Tips yang terakhir Yang keempat Yang kalau memang Sudah mentok banget nih teman-teman ya Mau diapain juga Masih nge-lag aja misalnya kan Aduh Masih nge-lag Masih nge-lag Masih nge-lag Gitu kan Nah Cara yang terakhir Itu ada namanya Render in place Nah maksudnya apa Simpelnya itu Render in place Itu sama aja nih Da Vinci merender Bagian timeline Yang kita seleksi ya Merender sendiri Langsung di tempat Sehingga pada saat kita play Itu sebenarnya Hasil renderan gitu Rendernya di tempat Namanya render in place ya Saya langsung contohkan Nah untuk render in place Itu sendiri caranya Sebenarnya cukup mudah ya Klik kanan Langsung ada pilihan Render in place Kita klik Nah disini ada pilihan Misalnya Yang ini Resolusinya 720p Ya Dari 4K Menjadi 720p Kita klik render Nah kita pilih Direktorynya Anggap disini Kita selek Udah Dia merender Oke udah selesai Nah dia membuat File baru ya Ini file renderan teman-teman Yang 720p Bukan 4K Oke kita play Nah masih agak nge-lag teman-teman Nah kalau kayak gini Padahal udah di compress Masih aja nge-lag Nah render in place nya itu Saya punya trik gitu teman-teman ya Nah ini cara untuk Mengembalikan kembali lagi nih Itu caranya klik kanan Kita pilih decompose to original Ya Nah ini dia kembali lagi ke file original nya Yang mana File render apa File render in place nya masih ada ini Ini kita delete aja bisa Contoh saya delete aja dulu ya Saya remove Nah caranya Kalau tadi masih nge-lag kan Aduh kak masih nge-lag Aduh pusing kak Pusing gimana caranya Nah biasanya saya menggunakan render in place Beserta efek-efeknya Yang mana disini kan ada Apa title ya Ada 3 title ini Saya gabungkan semua Terusnya saya pilih render in place Nah caranya gimana Ini kita bikin Ini semua clip Ini kita select aja Kita bikin compound clip Buat teman-teman yang belum tau Compound clip itu Itu seperti Kalau di Adobe Premiere itu kayak NES Jadi dia bikin Timeline tersendiri gitu Sub timeline mungkin bisa ya Pilih semua file nya Kita klik kanan Kita pilih new compound clip Ya Namanya ini aja kita create Nah Ini udah jadi Compound clip ya Ini jadi satu ya Kalau untuk membukanya gampang Klik kanan Kita open in timeline Nah Ini adalah isi dari Yang tadi Compound clip 1 ya Ini kita back lagi Coba timeline yang ini Saya munculkan Kita back Ke timeline 1 lagi Oke Nah Nah disini baru Klik kanan Render in place Kita klik render Nah Kali ini dijamin lancar Gak percet Kita lihat Oke Sudah jadi format nya Ya teman-teman ya Ini yang kita play Adalah renderannya ya Kita play Lancarnya kebangetan teman-teman ya Bahkan ini playback nya Saya Pilih yang off Ya Jadi ini makin jernih ya Teman-teman ya Kita play Tuh Lancarnya pakai banget ya Teman-teman ya Karena apa Karena semuanya Video yang ada di Compound clip ini Sudah di render duluan Gitu teman-teman Ya Ini solusi terakhir Buat saya Kalau memang banyak Project yang memang Lagi nge-lag Nah begitu caranya teman-teman ya Untuk mengoptimalkan DaVinci Resolve 17 Nah Oke Sekarang saya ingin memberikan Lagi beberapa tips Berdasarkan pengalaman saya Teman-teman ya Tips tambahan Setelah dari 4 tadi Tips utama ya Teman-teman ya Tips tambahannya apa Ini saya coba Dikompose lagi Kembali ke awal Ini saya lagi Dikompose to original Compound ya Serta compound ini ya Kembali lagi kesini Misalnya ya teman-teman ya Tips selanjutnya ya Tambahannya Kita pilih playback Disini ada render cache Mungkin teman-teman Ada yang sudah pernah menggunakan Nah render cache itu sendiri apa Sama Merender ulang Bagian timeline Yang sudah kita seleksi Atau yang memang Otomatis DaVinci Resolve Pikir harus Di render Maksudnya DaVinci Resolve Pikir harus di render Apa Kita tergantung pilihannya Disini ada smart Ada user Kalau smart DaVinci otomatis Akan membaca Bagian timeline mana Yang disini Yang harus di render cache Yang mana Filenya itu ada Di cache clip Yang ada disini Ya Yang ada di folder ini Gitu Ya Gitu Paham ya teman-teman ya Oke Kita pilih dulu Smart Nah ini yang smart ya teman-teman ya Jadi DaVinci Resolve Itu otomatis akan Membaca Yang mana yang harus di render Yang mana Disini dia membacanya Bagian highlight Sini teman-teman ya Bisa terlihat ya Ini bagian yang Memang sudah ada efeknya ya Coba kita play Nah membantu Tapi masih nge-lag teman-teman Nah ini terkadangnya Ya saya yang kurang pas Dengan render cache ya teman-teman ya Ini yang pilihannya adalah Smart ya teman-teman ya Sekarang kita pilih user Nah kalau user Kita sendiri yang memilih Caranya gimana Saya pengen bukan hanya Yang efek ini Tiga aja title ya Tapi ini juga di render cache Caranya gimana Ini kita klik kanan Pilih render cache color output Atau klik F5 Kita klik Nah Nah ini otomatis Langsung highlight merah kayak gini Nanti akan terender dengan sendirinya Ini kita pilih klik juga Semuanya Ini saya block deh Klik kanan F5 Oke kita coba play Nah Dengan kita play Dia merender cache ya Nah tinggal kita tunggu sampai Biru semua Nah kita coba play Tuh teman-teman hasilnya Bahkan lebih nge-lag ya teman-teman ya Dibanding tips-tips yang tadi Jadi teman-teman silahkan Pilih-pilih aja Ini saya cuma menjabarkan Tips-tips tambahan Yang mungkin berguna Buat teman-teman mungkin berhasil ya Jadi semuanya saya jabarkan Teman-teman silahkan Menggunakan metode yang manapun Silahkan ya teman-teman Oke Gitu ya teman-teman ya Ini saya Non-aktifkan Render cache nya Yang mana saya jarang gunakan juga Saya lebih menggunakan yang timeline proxy mode Yang optimize Dan proxy Terakhir render In place Itu yang sering saya gunakan teman-teman Kembali lagi Tergantung kebutuhan Nah teman-teman Sebelum saya mengakhiri tutorial ini Ada satu hal yang lucu lagi Saya temukan Entah ini terjadi di PC Teman-teman Atau hanya PC saya aja Teman-teman ya Yang mana ini Jadi bener-bener full resolution 4K Udah ditambah lat tadi Dan 3 Title ya Coba Saya play kan Dia tadi nge-lag ya Ya tuh nge-lag pas muncul title Kedua dan ketiga ya Nah ini di Edit page Ya Tapi lain cerita Kalau saya pindahkan ke color page Teman-teman perhatikan Saya klik ya Ini sama ya Ini tapi di color page Dengan resolusi yang sama Tidak ada optimize proxy Dan yang lainnya Saya play Tuh Teman-teman perhatikan Lancar banget Smooth banget Ya kan Tuh padahal ini Udah ada latnya Dan efek Yang lain Disini Ya Tapi kok bisa smooth Kalau di color page Dan di deliver page Saya coba play juga disini Saya play Tuh Smooth banget ya teman-teman ya Nah Itu dia Kalau saya kembali lagi ke Edit page Saya play Tuh Agak nge-lag Ini Saya kurang mengerti Kenapa bisa seperti ini Mungkin teman-teman ada yang lebih mengerti Silahkan Kita sharing di kolom komentar ya Ini yang terjadi ya teman-teman Jadi Ada Entah ini bug Atau mungkin Da Vinci Juga belum Menemukan caranya Di Edit page ya Khusususnya ya Kalau di color page Itu lancar banget ya Sampai saya nih Saya ke setting lagi Ini kan di bagian Video monitor Ini saya turunkan Ke HD 720p Ya ini Oh iya By the way Teman-teman Video monitoring ini Dengan kita turunkan resolusinya Itu dengan harapan Di bagian playback ini Itu Lebih ringan Nge-playnya ya Menjadi 720p doang Jadi HD Bukan Full HD Dan saya play Itu Tuh Kebantu Tapi masih ada Nge-lagnya Masih ada aja Nge-lagnya Kalau ke color page Itu udah lancar banget Saya play Lancarnya itu Pakai banget Teman-teman Tuh Ya kan Ya kurang lebihnya Itu teman-teman ya Oke Gimana teman-teman Tutorialnya Semoga dapat Bermanfaat ya Teman-teman ya Jadi disini Saya sudah memberikan Empat tips ya Plus Tambahan yang lainnya Yang kurucil-kurucilnya Yang tujuannya Untuk Meoptimalkan Gimana kita bisa Maksimal lagi Menggunakan Aplikasi DaVinci Resolve 17 Lebih lancar lagi Lebih Enak lagi Kita gunakan Terutama Playbacknya Supaya tidak Nge-lag Sekalian saya buka-bukaan Ya Itu yang terjadi Saat saya mengedit DaVinci Resolve 17 Jadi Saya mengakali Ada beberapa Trick Supaya Lebih lancar lagi Pada saat Editing Di DaVinci Resolve 17 Oke teman-teman Terima kasih banyak Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Kalau teman-teman Masih ada yang Ingin ditanyakan Silahkan Tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan Mencoba menjawabnya Sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata Jangan lupa Like Subscribe ya Gautama Production Yang belum subscribe Buat yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih banyak Support teman-teman Sangat berhati banget Buat saya Sehingga Membuat saya Lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten Kedepannya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di Gautama Production Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax